Dari Tangerang Selatan kita ke Solo, Pemirsa sebagai salah satu wilayah yang akan menggelar Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Solo pun telah mengundi nomor urut pasangan calon, Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa yang diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung 7 parpol di parlemen maupun non-parlemen mendapatkan nomor urut 1. Inilah suasana pengundian nomor urut pasangan calon wali kota Solo dan wakil wali kota Solo 2020 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Solo melalui rapat pleno terbuka di Hotel Sunan Solo. Dalam rapat pleno ini pasangan calon Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa yang diusung PDI Perjuangan dan didukung 7 parpol di parlemen maupun non-parlemen mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan pasangan calon Bagyo Wahyono FX Suparjo yang diusung Ormastikus PDI dari calur perseorangan atau independen mendapatkan nomor urut 2. Calon wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan nomor urut 1 atau 2 sama baik. Sedangkan Bagyo Wahyono mengungkapkan angka 2 merupakan lambang victory alias kemenangan. Alhamdulillah ini hari ini pengundian nomor urut, berjalan lancar. Saya dan Pak Teguh mendapatkan nomor 1. Tapi nomor 1 sama nomor 2 itu sama baik. Yang jelas saya dan Pak Teguh berkomitmen untuk lalu mentaati protokol kesehatan. Yang paling penting yang nomor 1 itu adalah kesehatan. Itu adalah nomor kejayaan, victory ya. Jadi nomor 2, victory ya. Nomor kejayaan. Harapannya nanti sebagai apa? Menang. Harapannya nanti sebagai harapan? Ya harapannya kan masih menang. Jadi kita harus menang dan menang. Nomor 26 itu kami akan mengundang. Kata namanya paslon, kemudian tingkatannya, serta korokan pindah. Ya karena hari ini dikocalkan untuk menyaksikan. Tetapi semua harus punya ketikat baik untuk melaksanakan protokol dengan disiplin bangun kepad. Kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini berkomitmen untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan kampanyenya. Dari Solo, kontributor Nusantara TV, Is Arianto melaporkan.